Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia datang kepada Undang-Undang Dasar negara-negara Indonesia. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik 9 pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Aceh pada selasa 2 Januari 2024 sore. Dalam sambutannya, Ahmad Marzuki mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan baik sesuai sumpah jabatan demi menyukseskan berbagai program dan juga mengwujudkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Marzuki juga berpesan agar para pejabat melaksanakan tugas dengan disiplin. Sebagai aparatur, para pejabat bertanggung jawab membawa Aceh ini ke arah yang lebih baik serta mesejahterakan masyarakat. Gubernur mengingatkan, semua upaya tersebut tak akan terwujud tanpa etos kerja, kedisiplinan, dan profesionalitas. Tanamkan di dalam diri bahwa semua kita akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat gelak. Mari bersama kita bergerak membangun Aceh agar semakin baik, semakin maju, semakin hebat, dan masyarakatnya semakin sejahtera, pungkas Gubernur. Para pejabat Eselon 2 yang dilantik sore ini merupakan rekomendasi dari tim Pansel dan telah mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.